Bersambung Sebelum kita Memberi makan kepada bayi kita Di rumah Ada tips penting dari pengalaman Yang kami alami Ini yang perlu kami sampaikan Kepada sahabat-sahabat youtube sekalian Yang kebetulan mampir Untuk menyaksikan konten ini Yang pertama Ketika Anak bayi kita Baru bangun Kita biarkan dulu Dia bermain Beberapa jam Misalnya dia bangun Jam 5 Kita biarkan dia main jam 6 7, jam 8 Nah disitu Ketika dia sudah merasakan Lapar Agak sedikit capek Kemudian Muburnya kita buatkan Untuk kita berikan Nah ini pengalaman kami Selama Memiliki anak 3 Dan ini Merupakan anak kami yang ketiga Itu sedikit pengalaman Yang perlu kami seringkan Jadi sebelum dia Diberikan makan Kita biarkan dia dulu capek main Kita berikan dia mainan Dia main dulu Main dulu Setelah dia lapar Kemudian kita Berikan dia makan Nah Seperti yang sahabat-sahabat Youtube saksikan Sahabat Masurinti Saksikan Dalam video ini Ini Saya langsung yang memberikan Dia makan Karena Kebetulan saya Ada waktu Senggang Waktu senggang Di akhir pekan Walaupun di hari kerja juga Saya biasa Memberi makan Menyuapi Anak-anak saya Atau bayi saya ini Tetapi Lebih sering Ibunya Ibunya Atau mamanya Yang lebih sering Untuk memberikan dia makan Atau menyuapi dia makan Di hari-hari kerja Kalau di hari Libur Ya kadang-kadang Saya Karena saya juga Ingin Lebih dekat ya Lebih dekat Untuk Apa namanya Mengetahui Bagaimana sih Perilaku Dari Masing-masing Anak-anak Saya Ketika dia bayi Nah ini Anak yang ketiga ini Tentu Ada bedanya Dengan yang Anak yang Dua sebelumnya Nah Itu dia Tips penting Dari Saya Ini berdasarkan pengalaman Mudah-mudahan Bermanfaat Kepada Sahabat-sahabat sekalian Yang mungkin Belum Belum Apa namanya Memiliki Memomongan Atau yang Mungkin Dalam waktu dekat Akan memiliki Memomongan Jadi Mesti siap-siap Cari tips Bagaimana Supaya Anak kita ini Tidak Malas makan Kemudian Kita paksa dia Untuk makan Nah Ini yang Kadang kita Mungkin Lupa Ya Mungkin Lupa Dia Mungkin Baru saja Kita berikan Dia Minum Kemudian Kita beri Dia makan Tentu Dia akan Malas makan Kenapa Di dalam perutnya Itu masih ada Yang mengganjal Dia masih Merasakan Kenyang Karena Ada Minuman Yang kita Berikan Sebelumnya Nah Untuk itu Memang kita Mesti Berikan Dia jedah Misalnya Kayak Anak bayi saya Ini Tadi Subuh Subuh Itu Saya Berikan Dia Minum Satu Dot Lebih kurang 250 mil Nah Setelah Itu Ketika Subuh Saya Biarkan Dulu Dia Main Ketika Bangun Saya Berikan Dia Kesempatan Jendah Supaya Dia Merasakan Agak Lapar Capai Ketika Dia Sudah Merasakan Capek Agak Lapar Kemudian Kita Sodorkan Dia Makan Atau Kita Berikan Dia Makan Kita Suapi Dia Makan Tentu Dia Menyambut Dengan Sangat Baik Seperti Yang Sahabat Sahabat Saksikan Dalam Video Ini Itu Mungkin Tips Dari Saya Buat Sahabat Sekalian Yang Mungkin Kebetulan Sedang Mencari Tips Gimana Caranya Supaya Bayinya Itu Bisa Makan Dengan Lahap Sebetulnya Tidak Susah Ini Bersekan Pengalaman Tentu Masih Banyak Lagi Pengalaman Pengalaman Baik Di Luar Sana Yang Mesti Kita Serap Kita Serap Kemudian Kita Bandingkan Bagaimana Cara-cara Dari Sahabat Sekalian Di Luar Sana Untuk Memberikan Makan Kepada Anak Bayinya Tentu Masing-masing Punya Tips Punya Cara Masing-masing Oke Sampai Disini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Silahkan Menyaksikan Video Sampai Tuntas Ya Karena Bayi Saya Ini Saya Berikan Makan Dari Video Awal Ketika Piringnya Penuh Terisi Makanan Kemudian Di Akhir Video Saya Perlihatkan Piringnya Dalam Kadaan Kosong Atau Makanannya Sudah Habis Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Selamat Menyaksikan Dan Selamat Ber Aktivitas Semoga Aktivitas Saya Lancar Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa. 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 Terima kasih.